Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Kita akan melanjutkan sesi yang keempat. Serial mengenai mengatasi susah tidur, insomnia, dan juga masalah tekanan darah. Baik darah rendah ataupun darah tinggi. Tapi sebenarnya sama dalam hal menangani semua penyakit. Termasuk penyakit-penyakit yang dipicu oleh ketidakseimbangan hormonal. Seperti pre-menstruasi yang kacau, kalau datang bulan, keluar darah berlebihan, nggak teratur, nggak jadwal mensnya, lambut rontok, bahkan hingga ke autoimun. Itu sebenarnya prinsipnya sama. Terutama adalah bagaimana membuat hormon ini imbang, sehingga metabolisme menjadi baik, lalu badan sehat. Nah, berbicara mengenai darah tinggi dan susah tidur, kemarin kita belajar teknik Wim Hof I, di mana kita belajar dan merasakan kita menjadi ngantuk sekali, lalu ada yang keluar air mata, itu tanda bahwa tubuh kita dalam parasimpatetik. Lalu kita ukur tekanan darah, lalu banyak yang turun. Terakhir buang satu, kita mencoba, waktu itu kemudian kita pindah ke yang saya sebut dengan viski breathing. Tarik empat, buang delapan. Tarik empat, buang delapan. Lalu kita mencoba yang lebih panjang lagi buangnya. Tarik dua, buang empat. Tarik dua, buang enam. Tarik dua, buang lapan. Tarik dua, buang sepuluh. Nah, sekarang kita akan menggunakan teknik yaitu John Kabat-Zinn atau MBSR. Nah, saya akan ulang sedikit mengenai nafas. Pada dasarnya, nafas memengaruhi ritme jantung. Tapi nafas itu dipengaruhi oleh apa sih? Saya kembali ke cerita yang sama. Ketika orang ketemu anjing, lalu ketakutan, maka nafasnya jadi tersengal-sengal dan jantungnya berdebar dengan sangat keras. Sangat cepat lagi juga. Ketika orang mau nyeberang jurang, di mana jembatannya cuma pohon yang dirobohkan, maka dia akan tarik nafas, lalu sambil berjalan meniti jembatan tadi, mungkin dia akan tahan nafas. Begitu sampai di seberang, dia akan buang nafas lega. Banyak orang sakit karena kurang nafas lega. Nah, sebenarnya tarik nafas, buang nafas, lalu lega itu dipengaruhi oleh apa sih intinya? Dipengaruhi oleh keadaan. Lalu diambil intinya lagi. Jadi sebenarnya nafasnya cepat, nafasnya pelan, nafasnya tidak teratur, dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh perasaan. Dan perasaan dipengaruhi oleh keadaan. Jadi, nafas kita, jantung kita, denyut jantung kita sangat dipengaruhi oleh keadaan. Di mana keadaan ini mempengaruhi perasaan. Maka sebenarnya bagaimana caranya kita bisa sehat kalau kita bisa melepaskan perasaan itu dari keadaan. Sehingga kita tetap akan imbang antara simpatik dan parasimpatetik. Parasimpatetik yang cukup akan membuat orang untuk mudah tidur. Dan juga misalnya, ketika orang banyak parasimpatetik, matanya akan istirahat. Itu kenapa banyak orang yang olah nafas, meditasi, lalu matanya mengalami kesembuhan. Lepas kacamata. Dengan juga dengan orang yang diabetes. Karena pada kondisi parasimpatetik, maka gula akan disimpan. Sebaliknya dalam simpatik, gula dilepas. Tidur sepanjang malam, otaknya nggak pernah istirahat, maka mau tidur gulanya 120, atau 100, bangun tidur malah 150. Nggak makan apa-apa. Tidur aja gulanya naik. Karena faktor tubuh dalam keadaan simpatetik. Kekurangan parasimpatetik. Nah, maka kita perlu menaikkan gimana parasimpatetik ini menjadi naik. Renju santung menjadi pelan. Lalu kita gampang tidur. Karena parasimpatetik membuat orang tidur. Sehingga insomninya bisa sembuh. Ketika parasimpatetik, pembuluh darah juga lentur. Ketika pembuluh darah lentur, maka tekanan darah yang rendah naik, yang tinggi turun. Sehingga masalah tekanan darah, terutama tekanan darah tinggi yang banyak orang punya masalah, ya akan normal. Nah, sekarang saya akan berikan video singkat dari John Kabat Sin. Yang sudah puluhan tahun, lebih lima puluh tahun mengajarkan olah nafas. Saya kasih cuplikan singkatnya. Sambil nanti saya berikan penjelasan atau terjemahan bebasnya. Saya akan ambilkan dulu yang sudah saya siapkan dari John Kabat Sin. Nah, apa yang dikatakan John Kabat Sin yang sudah mengajar kelas lebih dari lima puluh tahun. I've been committed to mindfulness for well over 50 years. It's a way in which you could take care of your body, take care of your mind, and that's what this is really about. The entire thrust of this masterclass is not about attaining, it's about recognizing you're already whole. when you said about bringing mindfulness into your life, the best coping strategy is to recognize stress and how to minimize our reactivity to those stressors. No matter how stressful, no matter how painful, I could ground myself in the process. Oke, saya stop dulu. Jadi, inti dari olah nafas, menurut John Kabat Sin, untuk mencapai kesehatan adalah bagaimana kita itu mengenali sumber stress. Makanya, tadi saya berikan gambar ini. Karena sakit banyak sekali yang diakibatkan oleh stress. Stress karena apa? Nah, itulah yang sebenarnya di dalam pelajaran olah nafas atau meditasi atau kesehatan holistik. Itu sebenarnya kita itu mengenali untuk diri kita sumber stress kita itu yang mana. Apakah karena punya pasangan? Maaf ya, kalau saya sering bilang. Pasangannya kayak setan, mertuanya kayak setan. Oh, pasangannya baik, mertuanya baik gitu ya. Tapi bosnya kayak setan ya. Atau sedang ada masalah pajak, masalah tetangga, masalah anak yang waduh segala macem. Nah, itu untuk kita itu mana sumber stressnya? Atau stress yang tertingginya karena pergi ke dokter, ke rumah sakit, di diagnosa, aduh kanker stadium 3, ada kanker. Wah, lalu stressnya luar biasa. semua stress itu akan memicu ketidakseimbangan hormonal dan menyebabkan sakit. Makanya John Kapatzin bilang, inti dari pelajaran olah nafas. Setelah dia mengajar 50 tahun, bahkan dia akhirnya berkata, it's not about breathing. Ini bukan soal nafas, soal ritme, tarik berapa detik, duang berapa detik, it's spiritual journey. Ini adalah perjalanan spiritual. Bagaimana kita itu bisa mengenali sumber stress dan meminimalkan reaksi kita terhadap hal itu. Tidak peduli seberapa hebat itu namanya penderitaan, pencobaan, masalah, atau sakit yang sangat menyakitkan. Bagaimana kita itu bisa tenang, relax, tetap berpengharapan, penuh cinta kasih, seberapapun masalah itu misalnya kita dijahati secara luar biasa dan kita tidak sakit hati. Kita dikianati, kita dibuli, dan kita tidak dendam. Kita bisa mengampuni, penuh cinta kasih, itu sebenarnya inti dari pelajarannya John Kabat-Zinn yang disebut dengan olah rasa atau MBSR. Maka sebenarnya ketika kita bisa mengendalikan hati, perasaan, lepas dari keadaan, karena tadi dengan ilustrasi bahwa kita ketemu anjing, nafas kita jadi nggak teratur. Kita nyebrang jembatan, kita bahkan berhenti bernafas. Sampai di ujung jembatan, artinya nafas kita itu dipengaruhi oleh keadaan. Atau lebih tepatnya lagi, nafas kita dipengaruhi perasaan, dan perasaan itu dipengaruhi keadaan. Maka untuk sehat itu gimana kita bisa punya perasaan itu lepas dari keadaan. Itu kan susahnya di situ. Iya dia, itulah kenapa pelajaran John Kabat-Zinn ini ketika saya adopsi menjadi banyak serial. Serial 5 misalnya, modul 5, itu kan olah nafas pengharapan, olah nafas cinta kasih, olah nafas kegembiraan, olah nafas ikhlas, pengampunan, dan memang John Kabat-Zinn juga mengajarkan olah nafas dengan tema-tema demikian. Lalu kita ada olah nafas namanya gambar diri. Karena kalau orang nggak punya gambar diri yang baik, masalah emosi juga nggak pernah selesai. Lalu kita ada serial mengenai olah nafas relationship healing, marriage healing. Jadi akhirnya kesehatan ini adalah belajar hidup. Makanya pola hidup sehat. Gimana kita bisa mengendalikan perasaan lepas dari keadaan. Saya bangrut ratusan miliar, itu kan keadaan. Tapi kan susah dong. Ketika saya belum bisa lepas dari keadaan, ya gula saya fluktuati. 500 ribu, 500 lagi, 400 lagi. Lalu gimana kita bisa lepas dari keadaan? Itulah susahnya. Makanya dengan olah nafas, itu sebenarnya kita bagaimana perasaan kita itu kita alihkan atau tautkan, hubungkan ke yang lebih tinggi dari keadaan. Kalau John Kabat-Zin misalnya mengajarkan kepada value, nilai. Kalau saya mengajarkan bagaimana kita bisa membuat perasaan itu lepas dari keadaan. Kalau menurut saya nggak ada cara lain. Perasaan kita harus melekat dengan Tuhan. Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Tidak cinta uang. Berpikir mengenai kekekalan. Supaya kita nggak berpikir mengenai dunia ini harta bisa habis, usaha bisa bangkrut, pasangan bisa berkhianat, anak bisa bermasalah. Maka kita harus hati kita yang terdalam itu melekatnya dengan Tuhan apapun agama Bapak-Ibu. Karena disitulah menurut saya ada ketenangan yang sejati. Damai sejahtera yang sejati. Cinta kasih yang sejati. Sehingga dengan mental yang kuat ini maka tubuhnya akan sehat. Kita lanjutkan lagi dulu kalimat-kalimat dari John Kabat-Zinn. apa yang dia katakan dari intinya. Menariknya adalah ketika orang itu sama-sama bermeditasi, berolah nafas. Seperti saya di sini dan Anda di rumah masing-masing. Itu akan membangun resonansi. Gelombang yang sama akan saling menguatkan. Orang baik ketemu orang baik bertambah baik. Orang yang tenang ketemu orang yang tenang bertambah baik. Orang yang biasa-biasa saja ketemu orang khawatir dan dia cerita mengenai kekhawatirannya, mengenai politik, mengenai akan begini, akan begitu. Anda ikut khawatir juga. Anda khawatir ketemu orang super optimis kayak saya ini, super optimis, tiba-tiba Anda khawatirnya hilang. Kenapa? Terjadi resonansi gelombang penguatan. Itulah kenapa empat tahun terakhir saya selalu ngajak olah nafas bersama. Saya berharap saya juga mendapat kekuatan dari gelombang positif Anda dan Anda juga mendapat kekuatan dari gelombang positif kita. Itu namanya resonansi di dalam komunitas berolah nafas atau bermeditasi bersama. Oke, kita lanjutkan lagi kalimat-kalimat penting dari trailernya John Kabat Sin. Saya akan carikan lagi mundur ke belakang tentang Meditasi atau olah nafas adalah bagaimana kita hidup di dalam kekinian atau present moment itu maksudnya gini. Pada saat ini kita hidup di saat ini. Tidak khawatir tentang masa depan maka kalau di Alkitab dikatakan kesusahan hari ini cukuplah. Seminu bukan hari ini tapi saat ini. Artinya gini. Kalau kita berpikir masa depan kecenderungannya mengkhawatirkan karena dunia ini mengkhawatirkan. Kita berpikir masa lalu maka kecenderungannya menyakitkan karena pengalaman-pengalaman traumatis. Maka gimana kita itu present moment atau istilahnya itu saat ini kalau Ibu Sinta Sarisaleh itu mengajarkan mengenai power of know dimana saat ini kita hidup saat ini dalam kesadaran penuh Tuhan bersama dengan kita kita tidak khawatir masa depan karena Tuhan akan menyertai akan mendampingi Tuhan menyediakan Tuhan mencukupkan kita hidup hanya di dalam saat ini saja itu yang namanya disebut dengan present moment. Maka saat berolah nafas tutup mata kita hanya berpikir mengenai saat ini yaitu saat ini kita bernafas dan dengan keyakinan adalah nafas itu sebenarnya adalah roh Tuhan sendiri yang masuk dalam tubuh kita maka tubuh kita disebut baiknya roh Tuhan seperti Nabi Ayub berkata selama roh Allah dalam lubang hidungku maka nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku Nabi Ayub baik dalam Kristen ada dalam Islam ada itu kalimat yangnya cuplik dari perkataan Nabi Ayub lanjutkan sedikit mengenai John Kapat Sin dan mengenai olah nafas serial MBSR atau olah rasa tampangnya ya kamu akan berusaha dengan gigantik hutang bukan dipikirin tapi dibayar banyak mikir sampai tidur pun mikir makan mikir selalu berpikir akhirnya tubuh kita selalu dalam keadaan simpatetik kita kekurangan istirahat pikiran kita kekurangan istirahat perasaan maka sebuah bermeditasi itu mengistirahatkan pikiran mengistirahatkan perasaan lalu menghidupkan hati nurani dimana hati nurani ini dipercayai adalah murni apalagi kalau hati nurani ini dihubungkan kalau saya mengeditnya dengan sesuai dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa dimana kita beragama maka hati nurani ini dihubungkan ke Tuhan karena hanya dengan itulah sebenarnya kita bisa mengistirahatkan pikiran dari kekhawatiran dari pikiran negatif juga dan mengistirahatkan perasaan dari gelisah dari takut perasaan khawatir dan yang cukup penting juga kalau yang ditekankan jangka batin itu dari perasaan rasa bersalah menghakimi diri sendiri yang disebut dengan self-judgment orang yang menyalahkan diri sendiri hormonnya kacau hormon kacau sakit sakitnya macam-macam makasihnya tidak hanya berbicara soal insomnia dan darah tinggi saja bagaimana kita bisa lepas dari menghakimi diri sendiri kalau bagi saya enggak ada cara lain selain yakin sesungguh-sungguhnya bahwa Tuhan itu maha pengampun sehingga kita percaya bahwa dosa kita sudah 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 diampuni merah jadi putih walaupun merah seperti kain kesumba jadi putih seperti bulu domba kalau ayatnya jadi kita sudah dibersihkan kita sudah diampuni kan Tuhan maha pengampun nah tanpa keyakinan itu mana mungkin kita bisa lepas dari rasa bersalah maka olah nafas adalah melepaskan segala perasaan dari rasa bersalah takut khawatir balik lagi sebelum kita praktek kenapa? karena kalau kita itu dipenuhi dengan perasaan-perasaan negatif kembali kepada slide-nya lalu kita praktek kalau kita dipenuhi dengan perasaan-perasaan negatif stress dan segala macem maka nafas kita tidak akan seimbang tubuh kita langsung masuk ke simpatik bukan parasimpatetik seperti nafasnya orang yang ketakutan karena dikejar anjing cuma anjing ini kita ganti dengan apa? dengan mertua dengan pasangan dengan tukang pajak dengan kerjaan yang salah dengan bos di kantor dengan keuangan dengan saldo yang sedikit waduh maaf nih kalau saya bicara anjing anjing dalam hidup kita ini maksudnya yang membuat kita ketakutan khawatir atau bukan anjing misalnya jurang dalam hidup ini jurang apa ya? jurang utang jurang masalah sehingga harus meniti menjalannya dan kita akhirnya kelelahan di jalan kita jatuh dari jembatan kita mati tapi kalau kita bisa bertahan mental kita malah kuat nah kita bagaimana sekarang bisa hidup di dunia nyata yang kenyataannya ada masalah tapi kita bisa menjalannya dengan damai sejahtera nah itulah inti yang namanya meditasi bukan soal duduk bersilah dan merem sebenarnya kalau John Kabat Sen itu bilang it's spiritual journey bagaimana kita seolah-olah tidur seolah-olah tidur di dalam kehidupan nyata itu yang saya sukai dari kalimatnya John Kabat Sen bagaimana kita berjalan dalam kehidupan nyata tapi seolah sedang tidur dalam arti pikiran dan perasaan itu istirahat nah itu sebenarnya inti dari yang namanya meditasi menurut John Kabat Sen nah sekarang kita akan praktekkan hal ini nah dalam konsep seperti ini maka John Kabat Sen mengajarkan dimana ritme nafas tidak penting lagi karena dia berkata ini bukan tentang breathing ini adalah perjalan spiritual nah dalam konsep inilah maka yang namanya sengci justru mendapat mendapat tempat jadi John Kabat Sen juga mengadopsi seperti olah nafas salah satunya sengci dimana berolah nafas itu bermeditasi jadi terminologi kalimat atau kata meditasi dalam arti fokus kepada nah fokus kepada siapa bukan fokus kepada masalah perasaan justru itu harus dibuang itu diistirahatkan lalu fokus kepada siapa nah tentu disinilah banyak aliran olah nafas fokus kepada diri sendiri fokus kepada ci fokus kepada energi alam semesta kalau saya mengajarkan ada fokus kepada Tuhan atau ya pikiran diistirahatkan saja nah makanya secara teknis secara teknis boleh duduk bersilah lalu tangannya geni kenapa tangannya tangan jari dihubungkan ya karena menurut pelajaran ya itu kalau tangan dihubungkan itu kita lebih mudah fokus tapi kalau Anda misalnya nggak usah begini juga fokus ya begini aja ya tangannya ditaruh di atas duduk bersilah tangan di atas di atas lutut di atas paha dari kaki jadi untuk bersilah lalu tangannya ditaruh di atas tangan ya di atas kaki mau duduk di kursi ya boleh saja tidur ya boleh saja pokoknya mana yang benar-benar membuat kita itu lebih fokus lebih rileks lebih tenang kalau perlu mata ditutup pakai kain kain hitam ya saya sering memperagakan mata tutup kain hitam atau lampu dimatikan atau dengar musik lalu secara teknis nafasnya gimana bebas nah disinilah seperti sensi nafasnya bebas tapi sepelan mungkin tarik pelan-pelan nafas perut bukan nafas dada dada nggak boleh bergerak makanya tenang sekali kayak orang mati aja tidur juga boleh tidur telentang kayak orang mati aja diem aja kayak orang mati mau ada nyamuk nempel di hidung ada digigit nyamuk ada lalut lewat tenang aja tutup mata harus nah tarik pelan-pelan buang pelan-pelan nah sering diajarkan tarik lapan buang lapan tapi sebenarnya anda nggak usah ngitung begitu anda ngitung artinya anda berpikir ini nggak boleh berpikir mengistirahatkan pikiran nah ini bener-bener sebenarnya istilahnya itu ya inilah meditasi mau mikirin Tuhan boleh jadi nanti saya akan putarkan musik anda tarik aja pelan-pelan buang pelan-pelan nggak ada tahan nafas ya jadi bukan ditarik terus ditahan itu nggak, 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 nggak tidak ada tahan nafas jadi tarik aja pelan-pelan sampai mau habis terus buang lagi pelan-pelan nanti saya puterin musik nah nanti pas diputer musik saya akan stop rekaman bagi yang mendengarkan rekamannya tapi ditunjukkan file musiknya yang mana dan musik ini saya bisa beda-beda anda boleh puter lagu rohani tapi kalau denger kata-kata liriknya jadi mikir yaudah instrumen aja gitu ya kenapa nanti pas puter musik saya stop rekamannya jadi puter sebentar stop-stop nanti bisa kena bench dari Youtube karena itu musiknya kan dipatenkan kalau diputer direkam ulang diputer di upload ulang dalam waktu sekian menit nanti saya kena bench Youtube saya bisa di blog tapi sebelumnya tetap seperti yang kemarin saya akan tes tekanan darah sekaligus berapa dengit jantungnya nanti kira-kira 20 menit selesai kita akan tes lagi jadi selama 20 menit anda jangan denger musik aja tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan saya akan tes tekanan darah saya untuk sementara saturasi dilupakan kalau dengan teknik ini tapi tekanan darah penyuh jantung boleh kalau mau dikontrol untuk perbandingan sebagai teknik yang keempat dari tiga teknik yang kita sudah lakukan dan semuanya saya rekam bahkan sudah dipost di WA Group juga sehingga bisa bagi yang baru gabung pagi ini saya akan stop juga rekamannya sebentar supaya tidak terlalu lama hari ini saya juga baru saja minum kopi supaya empat metode keadaannya minimal mirip tekanan 117 atas bawah 79 dan penyuh jantung pulsanya 84 atas 117 bawah 79 penyuh jantung 84 kita akan berolah nafas kira-kira 20 menit setelah itu kita akan ukur kembali terus kita tanya jawab oke nah saya akan putarkan lagu saja jadi saya akan putarkan lagu musik instrument pelan-pelan tarik pelan-pelan buang pelan-pelan tutup mata jangan mikir apa-apa berusaha untuk mengistirahatkan pikiran ini file audio yang saya putar Anda boleh pilih yang lain juga saya tunjukkan kalau ini nama filenya kalau saya biasanya ketik saja musik relaksasi lalu ini yang selalu saya pakai adalah musik ini 10 jam musik santai musik piano dan gitar tenang musik tidur musik belajar ini judul filenya saya tunjukkan begini supaya nanti kalau mau wah seneng saya suka file itu boleh juga file yang lain ini banyak sekali musik-musik atau instrumen untuk santai bahkan ada juga yang audio terapi kanker audio terapi tidur Anda boleh pilih-pilih mana yang rasanya nyaman dan cocok oke jadi saya akan putarkan tapi rekamannya saya pause ya sebentar saya pause rekamannya supaya tidak kena bench dari youtube ya nanti kita rekam lagi saat ya setelah berolah nafas dengan musik yang pelan tarik nafas pelan-pelan tuang pelan-pelan ya mencoba untuk tenang ya gak mikir apa-apa saya boleh sih kalau mau nyobak mikir itu membayangkan membayangkan duduk di bawah pohon di atas bukit di pinggir dana saat akhirnya gak bayangin apa-apa kalau jangkapacin bilang bukan mengosongkan pikiran tapi mengistirahatkan nah tadi kita kira-kira 15 17 menit ya sudah ukur tadi dari 116 ya atasnya bawahnya tadi berapa 76 sekarang atasnya turun 105 jadi dari 116 turun 105 turun 11 poin bawahnya 75 ya hampir serupa ya denyut jantung dari 86 79 ini sebenarnya skala-skala ya normal tenang jadi betapa sebenarnya denyut jantung itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan jadi dipengaruhi oleh nafas ya kita udah buktikan ya kan bahkan nafas yang sangat cepat tarik buang tarik buang tarik buang dengan begitu semangat ya itu yang sesi satu kita ngantuk dan tekanan darah turun lalu kita tarik dua buang empat tarik empat buang lapan itu yang satu banding dua turun juga yang ketiga kemarin tarik dua detik lalu buangnya dari mulai empat enam lapan sampai sepuluh turun juga kalau sekarang kita nggak pakai tarik buang mencoba ketenangan tenang seperti pelajar John Kappacin ternyata juga tekanan darah tekanan turun juga atau lebih tepatnya ke normal karena yang rendah itu misalnya yang 60-90 dia akan naik ke 70-100 coba silakan kalau yang sekarang ngetes kalau mau ditulis hasil tesnya jadi berapa hanya dengan simulasi singkat maka kebanyakan olah nafas jenis ini itu satu jam termasuk senci ambil waktu satu jam kayak titik puspa itu kan dia sembuh cari kanker itu kan dengan senci dia sehari empat kali bisa bayangin sehari empat kali jadi hidup biasa dua jam kemudian cari waktu tenang duduk satu jam cari pelan-pelan luang pelan-pelan Gavrila juga Gavrila juga dengan teknik ini dia kanker stage 4 dan sudah metastase dari kanker getah bening metastase ke paru-paru dua organ tubuh getah bening itu bahaya karena dia muter kemana-mana sembuh juga gak kemo gak radiasi dia sembuhnya dengan metode mana metode ini tapi tidak satu-satunya atau tidak semua orang itu metode ini Wim Hof banyak dipakai di seluruh Eropa Amerika Australia untuk autoimun kanker dengan metode Wim Hof maka dalam empat hari empat kali pagi saya bawa Anda ke dalam empat jenis nah saran saya satu jenis itu Anda lakukan 21 hari jadi mau yang seperti ini seperti kalau camp-camp bersama Bu Sinta akan diajarin seperti ini lalu bahkan diminta bikin laporan apa yang dirasakan hari ini apa yang dialami selama satu jam meditasi jadi memang menggunakan kata meditasi fokus kepada nah cuma saya menghasilkan fokus kepada Tuhan Tuhan itu penyembuh dia itu maha pengampun gak perlu khawatir soal neraka karena dia maha pengampun kok betul-betul maha pengampun kan Tuhan betul-betul maksudnya gak betul-betul kalau dibilang maha pengampun ya pasti maha pengampun kalau namanya mengampuni ya pasti benar-benar mengampuni gak pura-pura gitu ya nah kita fokus pada hal seperti itu pun boleh sampai mendapat ketenangan kita yakin bahwa Tuhan itu baik dia adil kita gak perlu bales bahkan kita mendoakan supaya yang menjahati kita itu bertobat kita minta dipenuhi kasih Tuhan saya merasakan kasihnya berapa menit fokus seperti itu sampai akhirnya kita hanyut dalam kasihnya atau istilahnya hanyut di dalam hadiratnya kita merasakan ketengangan yang luar biasa nah makanya butuh waktu panjang meditasi seperti ini butuh waktu panjang ya ada juga yang Pak Jarod meditasi kan sesat sesat itu fokusnya ke siapa dulu gitu ya fokusnya kepada diri sendiri menjadi makhluk egois gak butuh Tuhan ya sesat fokusnya kepada setan ya sesat tapi kalau fokusnya kepada Tuhan dengan bermeditasi anaknya makin dekat sama Tuhan begitu dekat sama Tuhan merasakan kasih suka cita damai sejahtera nah John Kabat Sin saya juga Profesor David Hofkin berkata kesembuan ketinggi itu pada joy peace love damai sejahtera suka cita cita kasih yang sejati ya jangan sampai orang sibuk beragama tapi jauh dari kasih orang sibuk beragama jauh dari damai sejahtera khawatir terus ya sakit datang juga nah makanya kalau dekat sama Tuhan itu harusnya gak khawatir kan Tuhannya berkuasa Tuhannya pengampun nah fokus kepada hal-hal demikian pun itu sudah meditasi nah fokus pada hal demikian makin mudah karena emang kita belajar untuk mengistirahatkan pikiran mengistirahatkan perasaan istilahnya John Kabat Sin sekali lagi saya banyak menggunakan istilahnya dia bukan mengosongkan pikiran dia bilang tadi dalam cuplikan videonya kan anda akan sakit kepala bagian dia tertawa hahaha gitu ya pikiran kok dikosongkan gitu ya jadi diistirahatkan untuk kalau pikiran istirahat perasaan istirahat maka hati nurani akan berbicara dan Tuhan atau Kudus itu berbicara lewat hati nurani hati yang terdalam nah itu inti dari meditasi dipraktekkan terus seperti ini 21 hari berturut-turut dirasakan pengaruh tubuhnya kita lama-lama nanti peka akan bisa merasakan tubuh kita ya rasa seger rasa nikmat bahkan akhirnya diukur diukur secara alat ya wah bener ya misalnya inflamasinya berkurang wah bener kankernya berkurang di PET scan makin bersih diukur lagi waduh ternyata tubuhnya makin alkali diukur lagi hormonnya ya tapi butuh alat butuh biaya puluhan juta ya kalau ngetes dengan alat-alat kedokteran yang saya harus mengakui itu tentu lebih akurat ya namanya juga alat kedokteran di rumah sakit biayanya mahal tapi bisa dengan alat yang kayak murah meriah ya urna walaupun tidak seakurat di rumah sakit oke sekarang saya akan bacain pertanyaan ya orang gagal ginjal bocor ginjal ya kalau bocor ginjal itu yang gak boleh kebanyakan mineral bahkan minum pun disarankan air minum yang river osmosis air yang disuling gak pokoknya jenis-jenis yang RO nyebutnya ya air RO banyak alat untuk membuat air menjadi river osmosis itu tanpa mineral karena air diuapkan prinsipnya lalu uap airnya diembunkan lagi ya menjadi tanpa mineral kenapa ya kalau kebanyakan mineral akan membanding ginjal lalu mineralnya dapat dari mana ya biasanya diukur dengan suplemen mineral ya biasanya juga kebanyakan yang dipakai mineral dari air laut ya dalam bentuk tetes gitu ya saya gak jual itu dengan ukuran terbentuk dari dokter supaya benar-benar itulah yang dibutuhkan oleh tubuh karena prinsipnya kalau tubuh membutuhkan dia akan menyerapnya tubuh membutuhkan berlebihan dia akan membuangnya nah membuang itu kan lewat ginjal makanya minum jamu juga gak boleh terus-terusan ya tiga minggu stop satu minggu dua minggu kenapa? begitu berlebihan tubuh akan membuangnya nah membuang itu kerjaan liver dan ginjal detok itu ginjal liver akan terbebani begitu ada sakit ginjal hati-hati dengan suplemen kalau dari saya yang masih dibolehkan untuk orang ginjal itu niwana ya SKF gak boleh dia multimineral gak boleh ya niwana apa boleh saya milih WA group antara WHS VRMA boleh aja pilih salah satu ya anda kan bisa menyimak selama ini ya yang pasti PHS lebih berisi pelajaran pola hidup sehat ya VRMA kayak olah nafasnya jarang dipos ya lebih berhubungan dengan VRMA apakah forbetes itu isinya metformin kalau berbicara merek isinya apa ya saya gak tahu ya dilihat di bungkusnya itu ada kandungannya apa tapi kalau isinya metformin metformin itu aman ya ibu saya dipanggil Tuhan umur 86 tahun sebelum saya mengenal olah nafas dan macam-macam ya dan ibu saya suntik insulin dan minum metformin dari umur 35 dan sampai umur 84 maaf 84 jadi berapa tahun dari umur 35 sampai 84 dan di akhir hidupnya tidak cuci darah tidak kena kinjil ya jadi aman kalau isinya metformin metformin termasuk kategori yang aman tentu dengan dosis ya sesuai dari dokter ya biasanya itu kalau komula 500 miligram pagi 500 miligram malam kalau dia mereknya glukopak yang saya tahu karena saya pernah pakai itu ada time release kayak ada vitamin C ya asam ascorbat yang kena lambung ada vitamin C dari KK dari apotek BAS yang liposomal liposomal itu time release-nya 24 jam jadi dia pelan-pelan ya maka tidak mengganggu lambung nah glukopak itu adalah metformin dengan time release gitu ya nah itu aman lebih aman lagi tentunya tensi turun dari 104 ke 100 ya memang gini kalau Anda 180 itu akan turun misalnya ke 140 Anda 140 bisa turun ke 120 jadi kalau tensinya tinggi banget ini saya akan pernah mengumpulkan ratusan orang darah tinggi ya dan seminar beberapa kali tentang darah tinggi dan orang dites datanya itu begini kalau orang itu dari 160 turun ke 120 atau 115 ya 180 turun ke 140 turun 40 poin lalu ada yang takut Pak kalau saya 120 turun 40 jadi 80 kan saya jadi darah rendah jadi kalau Anda di 100 bisa contohnya nih jadi 104 yang 140 jadi turun 120 gitu ya turun 20 poin yang 104 lalu ikut turun 20 ya jadi darah tingga jadi sekali lagi kalau sudah normal bahkan mungkin tidak turun bahkan kalau rendah malah bisa naik karena prinsipnya pembuluh darah jadi melentur maka yang misalnya dia 90 tadi naik 110 gitu ya yang 90 naik 110 naik 20 poin yang 130 turun jadi 110 itulah hebatnya olah nafas memperbaiki sistem tubuh kelenturan pembuluh darah sehingga bergerak ke arah normal kalau tak turun dari 104 masih turun tidak mungkin ke 90 kenapa? karena olah nafas bikin sehat tidak bikin ngedrop ya jadi saya mengamati yang tinggi banget turunnya banyak banget tadi kan saya 100 116 ya jadi 105 ya sekitar 11 poin gitu ya tapi gak akan lebih rendah lagi gitu ya gak akan lebih rendah lagi bisa bisa turun sampai misalnya menjadi kayak 60-90 seperti denyutnya orang sedang tidur nah itu kalau Anda lanjutkan terus meditasinya olah nafas pelannya namanya olah nafas lambat ya sampai satu jam sampai nafasnya makin lambat nariknya tuh makin pelan buangnya makin pelan sampai kayak ngantuk itu otaknya emang ke gelombang teta dan delta banyak yang kalau di laporan-laporan kelas-kelas meditasi yang kelas berbayar itu kan dibimbing sama Pusinta ya sama Cada saya gak saya ikut baca-baca laporan mereka di WA Groupnya gitu ya kadang-kadang sampai ada yang ngalami penglihatan gitu ya dalam hidup saya kayak melihat Tuhan kayak rasanya kayak mimpi masa sorga sampai kayak bermimpi nah itu kalau misalnya harus detect tekanan darahnya selesai itu gitu ya pasti rendah itu tapi bukan rendahnya sakit ya rendahnya karena emang hidup seperti sadar tapi hampir-hampir seperti tidur oke saya baca terakhir bagian terakhir ya saya gunakan meditasi sambil zikir tapi zikir sederhana tentang kebesaran Tuhan sehingga masalah-masalah terlihat kecil jika ingat masalah kesalahan penyesalan kembali ingat kebesaran Tuhan semuanya mudah terselesaikan jadi tenang betul sekali ya jadi Pak Imam Kanafi beragama muslim ya boleh sambil seperti itu ya justru itulah cara kita meditasi fokus kepada nah yang muslim fokus kepada Allah ya yang Kristen fokus kepada Tuhan Yesus atau kepada Roh Kudus yang Katolik ya terserah ya punya pilihan kan misalnya pada Tuhan Yesus atau Bunda Maria itu sebenarnya adalah secara psikologis teknik mengalihkan masalah yang besar menjadi kecil banget karena mengingat sesuatu yang besar gitu kan itu cara jadi dengan mengingat kebesaran Tuhan aduh waktu saya bang terus ditipu orang gitu kan ditipunya meliaran lagi gitu kan tapi ingat kebesaran Tuhan yang luar biasa pelihara saya saya lahir miskin kecil jualan es lilin masuk Jakarta tahun 90 tinggal di pinggir kuburan lalu bekerja diberkati ya ketika ditipu meliaran pun ya paling enggak rumah saya masih ada rumah saya gede banget juga sekarang gitu ya aduh akhirnya mikir yang hilang itu ah nanti juga Tuhan pasti kembalikan lagi lewat jalan yang lain ah hilang dari sakit hati gitu ya ikhlas bisa ikhlas ketika menghitung berkat Tuhan jangan dihitung-hitung yang hilang deh nanti malah sakit hati dihitung yang masih ada aja lah masih punya jari masih punya tangan masih punya anak yang baik punya istri yang baik gitu pokoknya dilihat aja diingat-ingat di dalam hidup ini yang kita masih punya banyak banget masih punya hidung masih punya nafas masih punya pengharapan nah justru itulah sebenarnya kalau menurut John Kabat-Zinn itu tuh esensi dari olah nafas dengan John Kabat-Zinn itu berkata it's not about breathing dia ngajar olah nafas selama 50 tahun lalu di ujung pelajarannya sekarang dia masih hidup tapi mulai banyak yang ngajar para muridnya di ujung pelajarannya setelah mengajar olah nafas dia berkata ini bukan soal nafas saya suka banget bersama kalimat itu it's not about breathing it's spiritual journey ini adalah perjalanan spiritual bagaimana dalam kita hidup sehari-hari jadi pernah saya jelaskan juga di MBSR, MBCT nanti saya tunjukkan jadi kan kita itu tidak hidup kalau yang Kristen ya kita nggak hidup di menara doa Anda yang Muslim Anda kan tidak hidup di Mekah tiap hari mau ke Mekah baru merasakan kehadirat kehadirat Allah Allah kan mahadir kita boleh ke sana untuk lebih kusuk atau kita pagi-pagi sholat sujud sholat subuh sujud, tahajud aduh sikir tapi kan kita hidup tidak dulu 4 jam sikir terus kapan cari duit kapan cari uang kapan jangka toko maka meditasi olah nafas John Kabat-Zinn itu berkata begini kita itu hidup di dunia nyata kita tidak hidup di dunia olah nafas tapi dengan olah nafas kita mencapai kesadaran atau tahu sejati sehingga kita akhirnya bisa hidup dengan dagang dengan bisnis naki utang bayar pajak seperti orang yang bersikir kalau dalam bahasa Kristen kita itu hidup hidup dari waktu ke waktu dari detik ke detik menjalannya dengan kesadaran penuh kebersamaan dengan Tuhan dalam pelajaran yang lain misalnya Bu Sinta yang dia diambil juga dari buku Power of Know Power of Know itu bagaimana kita hidup dari waktu ke waktu dengan kesadaran Tuhan di dalam kita kita di dalam Tuhan kita bergerak di dalam Tuhan tanpa kekhawatiran tanpa ketakutan apapun yang terjadi kita mensyukuri itu dilatih lewat yang namanya kita belajar bermeditasi atau berolah nafas jadi kalau John Kabat-Zinn sekali lagi berkata hari ini kita ambil dari John Kabat-Zinn adalah namanya perjalanan spiritual oke pertanyaan terakhir MBCT MBCMBSR oke jadi John Kabat-Zinn itu punya pelajaran yang paling terkenal namanya MBSR singkatan dari Mindfulness Based Stress Reduction dengan bahasa Indonesia yang gampangnya itu olah rasa bagaimana kita bisa mengendalikan perasaan lalu kalau MBCD apa? Mindfulness Based Cognitive Therapy terapi kognitif terapi pikiran kita sering menggunakan istilah oke itu namanya olah pikir bagaimana kita punya value punya mindset maka berbicara value dan mindset nafas juga jadi tidak penting yang penting justru ceramahnya ceramah-ceramah pola pikir sugesti nasihat yang membuat kita punya pola pikir itu berubah maka bentuknya adalah pelajaran kalau seperti di saya misalnya gambar diri itu udah MBCD yang dikombinasi dengan MBSR pikir dan rasa memang satu kesatuan gitu ya atau inner healing saya ngajar kan mengenai inner healing luka-luka batin perlunya mengampuni belajar gambar diri mengenai memandang diri sendiri sampai akhirnya iya ya benar ya kalau saya gak bersyukur dengan diri sendiri bagaimana saya bisa menerima orang lain saya akan menuntut orang lain menuntut orang lain karena sebenarnya saya ini gak bersyukur dengan diri sendiri aduh saya sekarang mau bersyukur dengan diri saya nah itu MBCD sebenarnya nah tetapi itu dikemas ketika disampaikan pelajaran lalu olah nafas bersama maka gak ada namanya audionya gambar diri gak ada audionya gak banyak audio ritma nafasnya gak ada ceramah-ceramah ceramah-ceramah dengerin ceramahnya lalu olah nafasnya seperti sekarang dengerin musik tarik pelan-pelan buang pelan-pelan sambil merenungkan ceramahnya di dalam pikiran kita mindset kita itu MBCD ya gambaran sebenarnya MBCD seperti itu nah kalau di sekolah hidup sehat atau yang saya ajarkan itu yang mana gitu ya oke harus dimulai dengan MBSR ya dan di di pola hidup sehat maka masuk saja ketik aja MBSR MBCT jarot MBCT jarot itu dimulai dengan modul 5 ya autonomic nervous system sebagai fondasinya yang kita barusan juga simpatik para simpatetik gitu ya itu fondasinya lalu mulai olah nafas cinta kasih olah nafas pengharapan yang juga sedang dipost di WA Group nanti seminggu sekali kan ganti tema diselingi dengan olah nafas seperti ini itulah yang sedang dilakukan di WA Group ya nah sekarang ketik MBSR MBCT jarot di YouTube munculnya apa nah ini dia jaman sekarang itu jaman hebat ya anda mau nanya masuk YouTube aja karena semua pelajar di YouTube maka MBSR MBCT itu dimulai dengan modul 5 yang pertama namanya body scan ya sebelum body scan ada lagi namanya autonomic nervous system itu modul 5 gak pakai angka 1 nah ini sebagai dasar dulu yaitu melatih kepekaan tubuh yang namanya body scan tubuhnya udah peka nanti baru pikiran jadi sebelum MBCT harus MBSR dulu maka serial modul 5 ya serial modul 5 ini ada 5 A, B, C, D, E, F ini sampai 5G emang banyak banget ya 1 hari atau 2-3 hari sekali simak 1 modul lalu dijelaskan disitu oke lakukan malam hari selama 21 hari atau 5 hari gak masalah kalau yang tematik seperti ini MBSR, MBCT ya kecuali yang teknik kayak tadi darah tinggi ya 21 hari ini disimak jadi mulai MBSR, MBCT ya ini menjadi satu kesatuan nanti ada yang bener-bener MBCT itu ya gambar diri tapi sebenarnya gak bisa lepas ya jadi ketik aja MBSR, MBCT, Jarod itu mulai dengan workshop 5 sampai berapa? sampai 15 jadi workshop 5 ya ini ada lagi begitu ketik aja MBSR, MBCT, Jarod muncul pengertian dasar apa itu MBSR, MBCT apa itu yang mana apa gunanya ini pelajaran-pelajaran dasarnya ya terus akan banyak banget begitu ketik MBSR, MBCT, Jarod termasuk pelajaran bahwa MBSR, MBCT merubah struktur otak otaknya membaik pikunnya sembuh ya kita bisa memperbaiki dari kepikunan dengan segala dasar teorinya semuanya ada disini ya panjang lebar jelasinya maka saya saya tunjukkan aja silahkan dijelajahi modul 5 habis modul 5 maka masuk modul 6 ya mulai modul 6 nah lalu serial gambar diri itu ya kalau diurutkan habis modul 6 kita saya tunjukkan misalnya kita ngetiknya modul aja atau workshop modul 7 modul 7 itu apa dong gitu ya modul 7 Jarod Wijen Narko modul 7 ada ABCD jadi 1 modul itu 1 bulan 1 bulan 1 bulan begitu ya modul 7 kita lihat mengenai olah nafas segitiga ya itu sambil olah rasa olah pikir secara tekniknya supaya penghayatannya lebih nafas segitiga tapi enggak supaya bagus ya modul 5 dulu simak mungkin sebulan selesai modul 5 ya modul 6 sebulan enggak usah buru-buru belajar olah nafas enggak boleh buru-buru karena harus dihayati harus dipraktekan modul 7 1 bulan nanti pindah modul 8 jadi sebenarnya semuanya ada di Youtube ketika aja modul 8 Jarod Wijen Narko apa yang muncul dengan modul 8 modul 8 itu mengenai MBCT lebih kuat ke MBCT dari MBSR-nya maka ditulis modul 8 self-image 2 2 artinya sesi 2 olah nafas MBCT nah ini adalah modul 8 dimulai dengan modul 8A lalu modul 8B lalu C lalu D modul 8 ini hanya ada 4 4 sesi saja jadi 2 hari sekali ada waktu ya simak modul 8 modul 9 nanti yang 10-15 nya cari sendiri ya untuk menjelajahi modul 9 kembali ke MBSR yaitu namanya inner healing ya luka-luka batin karena batin dan pikir enggak bisa lepas jadi habis modul 8 MBCT modul 9 balik MBSR lagi dengan penjelasannya ada A, B, C, D, E saya ingin saya ada 5-6 modul ya yang modul 9 ya itu adalah ketiknya nanti bisa modul bisa workshop 9A 9B 9A1 9A2 itu semuanya serial atau ketik aja inner healing jarok gitu ya sudah ketahuan bahwa modul 9 itu mengenai inner healing maka biar karena kalau diketik modul 9 itu nanti yang 19 juga muncul 219 juga muncul di atas modul 17 itu mulai berbicara mengenai pola makan makannya orang diabetes makannya orang kanker itu di modul 17 ke atas ya modul 20 ke atas sampai modul 26 jadi ketik nanti misalnya sudah mau mendalami modul 9 olah rasa MBSR yang lebih dalam lagi ketiknya inner healing jarok di janarko karena tadi kita tahu modul 9 inner healing sekarang begitu diketik inner healing maka yang 9A muncul 9C muncul 9D muncul 9B muncul 9D1 muncul ya dan seterusnya ya jadi serial mengenai olah rasa kesembuhan dari luka-luka batin ya oke selamat pagi selamat beraktifitas Sabtu Minggu libur ya jadi kita akan berjumpa lagi hari Senin ya selamat pagi selamat beraktifitas selamat pagi